1, 2, 3, sebetulnya soundbuilder di dalam teknik tim berestiring saya itu ada 5. Namun belakangan agar tidak ribet, sudah saya fix menjadi 3. Bahkan kalau untuk konsumen itu nantinya cuma 1 atau 2. Itu bukan artinya untuk mengurangi keleluasan bagi pengguna. Saya justru ingin membantu pengguna agar tidak rancu. Karena pengguna itu atau konsumen di lapangan itu sebenarnya banyak yang tidak memahami. Jadi daripada galau, settingan nantinya tidak ketemu. Jadi saya fix jadi 2 atau 3 seperti ini. Oke guys, disini coba kita matikan lagi ini agar nanti... Nah, jadi disini saya mau uji disini ada gate. Gate itu gerbang. Ini bisa dilihat ya kalau saya putar ke kiri, mic-nya ini bisa mati gitu. Saya putar pelan-pelan. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, nah itu mati. Ya guys, jadi gimana pun saya ngomong, itu keras. Jadi mic-nya mati, ya guys. Jadi gate-nya tertutup. Saya buka lagi. Nah, sedikit saja saya putar. Nah, itu sudah hilang. Nah, ini kalau tanggung itu... Kalau saya jauhkan mic saya dari mulut saya, ini ada jarak ini sekitar 10 cm di samping mic ya. Nah, itu jadinya nggak bisa ngomong. Ini nggak ada saya putar. Tapi kalau saya dekatkan, ini sensitivitasnya yang kritis gitu. Kalau saya dekatkan mulut saya seperti ini, ini guys, ini jadi gate-nya buka lagi. Nah, jadi saya ngomong apa itu gate dan lain sebagainya sejak 15 tahun lalu ya. Saya sering bahas sebetulnya. Ini hilang-hilang timbul suara saya. Saya lenggarkan.